Febriana Dwi Puji Kusuma, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Jumber, Jawa Timur, diberi sepeda motor dan uang 10 juta rupiah oleh pemerintah Kabupaten Jumber. Hadiah diberikan langsung oleh Bupati Jumber Hendisi Swanto di Aula Kantor Pemkap Jumber pada Jumat pagi. Hadiah itu sebagai bentuk penghargaan atas prestasi Febriana Dwi Puji Kusuma yang berhasil meraih medali emas dan perak di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Amelia Cahaya Pratiwi, atlet asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Keduanya meraih medali emas di kelas ganda putri dan medali perak di kelas peregu di cabang olahraga bulu tangkis. Terima kasih dan kepada Bupi Hanna, Bupi Hanna, dan juga kepada Kedua Rantua yang telah memberikan hadiah yang sangat luar biasa untuk Jumber, untuk Indonesia. Tentunya ini sempurna satu kebanggaan untuk kami, kebanggaan untuk kita semuanya, bisa memberikan satu inspirasi dan motivasi kepada tentunya akutasi kita yang lain. Atlet kelahiran 19 Februari 2001 ini bersyukur atas prestasi yang telah diraihnya. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa seput dalam ajang SEA Games yang lalu bergerak ini. Memang ini SEA Games pertama saya, dalam jelas saya bisa memperkenalkan ke Dari, untuk Indonesia, untuk Jumber, dan yang pasti untuk seluruh warga Indonesia yang telah mendukung, dari Kedua Rantua di Jumber, dan yang pasti untuk bapak-bapak di Jumber, dan terus memberi semangat, memberi serhatian dan apresiasi. Orang tua Febriana Dewi Puji Kusuma juga bangga atas prestasi anaknya. Ini sangat bangga dan semuanya kuas dengan hasil yang mencapai. Itu merupakan potil yang tinggi di utama. Tetapi kita juga kalau bisa ya jangan kuasa bagi sebuah, lalu gula-gula yang tinggi kita harus sampai meningkat bagi. Usai mengikuti SEA Games 2023, Febriana akan kembali bertanding di sejumlah kejuaraan seperti Malaysia Master 500 dan Indonesia Open.